Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat bakpia atau bakwan lumpia Ini rasanya enak banget, dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 1 buah wortel Kemudian kita serut seperti ini Atau bisa juga kita potong panjang-panjang menggunakan pisau Nah, kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang Lalu iris tipis-tipis Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 100 gram kol Kemudian kita potong kecil-kecil juga Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan setengah buah bawang bombay Kemudian kita iris kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 100 gram kecambah Nah, langkah berikutnya, masukkan wortel yang sudah diparut tadi ke dalam wadah Masukkan juga kol Daun bawang Kecambah Bawang bombay Kemudian tambahkan 1 saset masak kok ayam atau sapi Seperempat sendok makan garam Seperempat sendok makan lada bubuk Tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur Kemudian masukkan 4 sdm tepung terigu 2 sdm tepung beras 1 butir telur ayam Kemudian aduk-aduk kembali Sampai tercampur ya Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan minyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia Lalu siapkan 1 sdm tepung terigu Dan tambahkan sedikit air Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini digunakan sebagai perkat ya Langkah berikutnya Ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian masukkan kurang lebih 1 sdm adonan bakwan Nah, lalu kita ratakan seperti ini ya Dan untuk pinggiran kulit lumpianya Kita olesi menggunakan larutan terigu Kemudian langsung saja kita gulung Dan saat menggulung kita tekan ya Supaya hasilnya padat dan tidak longgar Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan supaya lebih jelas saya ulangi lagi ya Masukkan kurang lebih 1 sdm isian bakwan Kemudian kita ratakan memanjang seperti ini Lalu pinggiran kulit lumpianya Olesi dengan larutan terigu Kemudian langsung saja kita gulung Nah, caranya gampang banget kan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia bakwan lumpianya Sudah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak Yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan Seperti ini berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Langkah berikutnya Aku mau membuat sausnya Di sini saya pakai 1 bungkus sambal pecel instan Lalu tambahkan 1 sdm saus sambal Kemudian kita larutkan dengan secukupnya air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kalau tidak ada sambal pecel instan Kita bisa membuat sambal kacang sendiri ya teman-teman Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya Dan ini dia Bakwan lumpianya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, Masya Allah Rasanya enak banget Isiannya sangat gurih Luarnya sangat garing Ditambah sausnya yang mantu Perpaduan yang sangat pas Dijamin anak-anak maupun orang dewasa Pasti suka Dan kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Lalu tambahkan sambal kacang Supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi rekomendasi banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh